Halo guys balik lagi bersama gua si poter Indra nih gua balesin komen yang salah satu temen siapa ini kita lihat dulu yaitu dari yang kemarin videonya Rizont RR server mana bang ada war 465 sama 466 disini gua itu kondisi di server terbaru 491 lalu untuk server lain memang ya seperti itulah guys kalau lawan-lawan nanti akan cross server juga untuk menkenalkan season-season ya dari season 0 hingga ke season kelima update-an terbaru kali ini lalu ada kibamaru lanjutin aja Bang mainnya nah itu berlast fortress lu doang Bang itu yang Indonesia kali masih banyak banget orang yang luar negeri soalnya kalau mereka menggunakan bahasa Inggris Wow viewersnya juga orang Inggris kan jadi ya enak mudah untuk dimengerti kalau gua harus pakai Translate guys dan dan bagian sini gue mau share ke kalian nih guys ceritanya gua kan baru main berapa hari ya 7 Enggak 10 hari ya kayaknya 10 hari ini disini ada event terbaru setelah yang biasa kan udah hilang nih kita bisa untuk klik jaga cintamu mulai event berakhir juga lalu untuk bagian terakhir ada versi rekrutan terbatas yaitu kebayakawa dan juga VUJI warachi hero ini bener-bener mengkhususkan Minut temen padahal kita bisa dapetin dua karakter ini saat season satu kan nah ini season kedua nah season ke-0 berubah ke season satu siapa ya Hero yang akan muncul ya yang akan direkomendasikan penasaran karena ini masih kondisi season 0 ini baru rekrutan terbatas 7 hari guys ada lagi yaitu lahir kembali hingga berapa ini kita bisa lihat menang dalam arena enam kali ada juga beli eksplorasi beli paket bulanan lalu yang lainnya radar dan sebagainya ada juga koleksi hero ini koleksi hero setidaknya kalian udah warnanya ngikutin ya nanti kalian akan mendapatkan achievement-achievement yang berada dan ini cuma kondisi dua hari jadi potensi saat awal-awal ini sungguh menarik dimana kita harus fokus ke bagian yaitu adalah rekrutan hero dan kali ini kita akan coba untuk rekrut karena gua udah menyelesaikan dan misi-misinya gua udah dapet juga ya di sini karakter gua Avenger kebanyakan yang gua suka sih yang susah banget gua dapetin di server 220 sekarang malah gua dapet di bagian sini Baron baru awal-awal udah emas lalu ada juga Enrique udah warna kayak gini asik banget kan ini gua rubah ke bagian sini aja nah ini kan yang dibutuhkan si betty eh betty kita naikkan ke warna kuning juga nice kita kan dulu Hai suruh siapa lagi nih koleksi hero nya nih kita 222 eh lalu ada kobaya kebaya kawa dan juga keli Wah ini yang terakhir terakhir susah banget ini susah yang disini limited limited semua brother yang bisa cuman Fujiwara kebaya kawa keli tapi juga gua nggak dapet keli-keli ya ke dari kemarin kemarin tuh malah Enrique yang gua dapetin tapi di bagian Avenger bukan pemantau itu juga juga hero-hero epic sih sebetulnya guys di sini kita lihat dulu untuk eskennya apakah masih ada oke putra alam liar gue masih penasaran sih putra alam liar kondisi warna ungu sama aja kagak ada kosongan di sini biarin lah kalau gitu di sini kita bisa gabungin buang jadi Enrique yang warnanya merah ya nggak papalah ini Max mudah Max mudah untuk dapetin lu ada juga yaitu menu temen kondisi saat ini enggak ada oke kosong pemantau gue ada sih cuman ya belum komplet ini gua buang ini aja kali Oke kita fokus ke bagian Pak Kimi ya yaitu support kita ini mau digabungin jangan juga karena nanti akan membuang si Shanshan maupun siapa ini namanya Natsumi janganlah biarin dan tips yang kedua yaitu adalah setotal 10 hari gua cuma top up 16.000 doang dan di bagian sini kenapa bisa untuk CP nya gua hingga mencapai 1,4 juta cepet banget ya dan juga ya gua perang terus sih guys jadi udah dapat 36.000 terang yang lebihnya gua mau nambahin untuk ini mana ya perang nah sini mengalahkan total 100.000 pasukan dan hingga ke season 0 aja jadikan awal-awal kita mainkan memang di season 0 season 1 season 2 dan sebagainya nanti akan ada akumulasi pertarungan lah mengalahkan sebuah prajurit jadi maksimalin dalam kurang waktunya berapa ya 2 bulan kah 2 bulan atau 4 bulan ya setiap season itu gua lupa nanti kalian akan tahu ke bagian event yang ada karena di dominasi dunia kali ini punya gua ya kita lihat untuk jalan hagemoni nya Eden nya itu mencapai 4 minggu ini bab ketujuh menempati level ketujuh atau pota ya dan juga bab terakhir kita lihat untuk item tadi yaitu adalah kartu rekrut terbatas gunakan untuk merekrut Hero eh jadi rekrutannya ada di bagian sini dari event hasil lahir kembali ya selesaikan 6 radar lalu jump zombie mutan lima kali Wah lumayan banget jadi emang eventnya limit nih pekawa enggak dapet enggak dapet enggak dapet enggak dapet kenapa saat gue record selalu jelek sih guys kenapa kenapa gue record selalu jelek banget luang pas banget dapetnya ya elah nasib nasib yowes seterah popo kita open dulu ya di bagian sini untuk fortress gua mencapai 13 nice saat gua record mencapai 13 di 13 ini kita bisa untuk menyelesaikan misi pencapaian jadi saat kalian awal-awal jangan sampai lupa dengan ini ya waktu percepatan setiap 100% maka kalian bisa untuk claim dan juga langsung membutuhkan aja untuk mencapai menjadi 90 menit kalian awal-awal nanti akan langsung masuk aja ke bagiannya kontruksi fortress lalu ke bagian kontruksi fortress terlagi paling depan yaitu adalah operasi percepatan ke-1 itu kalian aktifkan dan akan bertambah setidaknya 60 menit yang akan bertambah di akun kalian nah jadi seperti itu untuk season ke-0 ini dan gua ada di season 0 ya ada di bagian guildnya wida atau fruit Rory 318 ini yang gue suka dari dia apa pertama gue itu menceritakan ya ini YouTube gua nge-share aja kalau lu suka gimana respon di respon baik dong dan gua dimasukin ke bagian posisi pelapor karena gua pengennya ke bagian sini daripada panglima perang diplomat maupun perekrut gua males untuk login terus-terusan sih karena mereka harus monitoring dan ya seperti itulah untuk game seperti ini ya Master taktik Valkyrie juga nyenangin banget kalau bisa gua bisa masuk ke bagian Valkyrie karena segi untuk pertempuran sih lalu yang pelopor kan cuma tukang toxic doang sih guys ngompor ngomporin iya tuh iya kayak yang buat video ini ngompor ngomporin doang padahal juga cuma have fun aja sih nanti di bagian situ juga gua itu di chat dia secara personal nih kita akan menyerang kota level 4 dan hemat bahan bakar kita akan menyerangnya dalam satu hari nah ini gua dikasihkan informasi ah dulu-dulu gua nggak pernah dikasihkan informasi secara private oleh sang ketua dan di bagian sini gua masukin sama ketua gua padahal gua itu ya bisa dikatakan gua akan mencari Eden sih guys niatnya kan dari dulu pengennya mencari Eden ya tapi buktinya di bagian sini untuk server 491 Midnight Reaper dan juga Midnight Poison ini ada di nomor 1 dan nomor 2 mereka CP nya gede banget nggak mungkin sih untuk main rompernya ini bisa menyalip tapi kita nggak tahu ya semoga aja pada untuk top up untuk membuat CP kalian naik tinggi seperti gua ini setidaknya ada 14 ya 1,4 juta itu kalian naikkan aja untuk hero-hero cadangan-cadangan kalian seperti ini itu kalian naikkan semuanya ya akumulasikan aja sendiri-sendiri karena satu persatu nanti kalian juga tambahin equipment-equipment yang sekiranya tidak perlu ataupun tidak gunakan di akun struk pertama kalian tambahin ke bagian hero konstruksi maupun ke hero pahlawan kalian nanti di bagian sini akan muncul ya CP hero pekerja CP hero cadangan 165.000 dan juga 281.000 ini kan udah lumayan banget untuk penambahan dari hero prajurit cadangan pun juga ada dari kita membuat militer-militer setiap hari jadi untuk kenaikan CP yang paling tinggi yaitu adalah CP hero pekerja CP hero cadangan kalau yang lainnya 123 formasi teknologi fasilitas ini akan ia sesuai dengan kemampuan kita dalam menggunakan speed up ketentuan kita masing-masing ya kalau gua secara pribadi gua fokusin random semuanya yang penting sama setara aja nanti truk itu bakalan belakangan lah biasanya yang paling pertama kan prioritas awal ini karena yang dibutuhkan susah ya yaitu adalah listrik serta besi ini yang paling penting di bagian militer kelas fortress kalian harus punya listrik yang banyak dan juga besi yang banyak untuk meningkatkan hasil-hasil seperti kem pelatihan laboratorium seperti itu nanti gold pasti akan menyusul juga poinjet ini sangat menyusul dan sangat dibutuhkan banget nah oke mungkin eh informasinya sedikit seperti itu aja karena update-an terbaru lahir-lahir kembali ya tulisannya tadi kita lihat lagi itu rekrut oh iya perekrutan rally terbatas yaitu lahir kembali seru juga oke jangan lupa bahagia guys see you next time and bye bye salam dari server 491